Jadi tujuan kita tuh kesana tuh nanti Tapi entah dimana tempatnya nanti Wih, ada anjing Halo, permisi Ah, mantap Kita sudah ada di jalan ini cuy Jadi aku peningnya disini aja dulu cuy Oke cuy, balik lagi di wiki 11 Aku lagi jalan-jalan sebenarnya Jadi kalau kalian udah lihat thumbnailnya itu Berarti aku lagi bingung Ya aku sebenarnya belum bikin thumbnailnya sih Tapi udah kepikiran mau bikin thumbnail kayak gimana Untuk konten kali ini Jadi kali ini ya konten bingung lagi Konten, gak tau lah Bisa aja dibilang konten gabut atau apa gitu cuy Tapi ini Jadi konsep kali ini Aku lagi ada di jalan Mau cari-cari suasana pemandangan yang keren-keren tuh cuy Walaupun aku dilihat kayak gimana sama orang-orang Jadi kali ini aku mau bikin konten Mau cari-cari tempat bagus itu Mau lebih kayak cari tempat keren aja Untuk mungkin tempat foto Atau pemandangan indah Buat lihat-lihat aja gitu Aku sebenarnya ada di daerah lolai ini cuy Kalian bisa lihat disana Kita lagi di gunung ini Ya walaupun ada sebagian mendung Tapi semoga belum hujan ya Jadi kita langsung aja cepat-cepat Kalau kelemahan disini nanti cepat hujan juga Ya sebisa mungkin kita dapat 10 menitan lah kali ini cuy Sebenarnya kalau mau ada tempat keren tuh Udah disana tadi tuh Tok Tombi Tapi udah kelewat nanti pas pulangnya Baru kita dari sana lagi cuy Kalau di sekitar lolai aja ini sebenarnya banyak tempat keren Ada tongkona lempe Tapi itu masih agak jauh dari sini cuy Dan kerennya di lolai itu banyak penghinapan sebenarnya Yang keren-keren terus kayak tempat glamping Enaknya tuh disini banyak yang sewain jasa-jasa Ini cuy Jasa sewa tenda Buat kalau kalian mau camping gitu Terus kalau kalian malas gitu Wah ada penghinapan kayak begini nih Penghinapan biasa ada Penghinapan eksotis juga ada tuh Yang nantilah aku kasih lihat Aku juga bingung mau kasih tau gimana Ya disini juga ada nih Yang lolai bukit nato Tuh Ah ini lagi nih Kalau kalian mau datang di sekitaran lolai nih Ini keren penghinapan disini cuy Tuh apalagi yang Vila-vila di atas itu tuh Mungkin baru sebagian yang jadi Keren kan di atas tuh Tuh Oh iya mengin nih Tadi aku mau bikin konsep apa kali ini Ya bingung Nanti sekalian aku cantumin tuh Di thumbnail Bingung Enaknya tuh lewat jalan kayak begini tuh Santai cuy Harusnya kita agak santai aja jalannya Soalnya itu pemenangan disini enak Adem Jadi kalau buru-buru ya sayang aja sebenarnya cuy Tuh pemenangan disini keren-keren Disini ada lagi tempat Rekreasi lah begitu cuy Lebih ke tempat rekreasi sih Tempat wisata juga bisa Kalau begini kan enak Dapat asfal cuy Tuh Kalau yang beton tadi tuh Gitar Gak enak lewatnya Aduh Langit lumayan suran nih cuy Kita gak bisa lama-lama Sama juga di luar ini Oh ya Kalau kalian mau datang di sekitaran lola itu sebenarnya Bagusnya pagi cuy Kalau siang begini ya Gak salah juga sih sebenarnya Kalau kalian mau datang pagi siang Malam juga sebenarnya cakep-cakep aja sih Tapi waktu paling pasnya itu sebenarnya Kalau kalian datang di pagi hari Apalagi kalau matahari belum terbit Kalian nantikan sunrise Wah keren Nah disini nih Spot paling ciamik Di lolai Ada dua Kalau gak di Tok Tombi Di Tongkonal Lempi situ tuh Di Tongkonal Lempi tuh Keren banget tuh Kalau kalian mau sewa hotel disitu Ada kan hotelnya tuh yang langsung mengarah ke mana Ke view kota Apalagi kalau pagi-pagi dapat awan Masalahnya kalau kita dapat awan itu Untung-untungan aja cuy Kita mampir sebentar dari sini Aku udah sampai Tuh disana tuh yang Tongkonal Lempi nya cuy Oke cuy Kita sudah ada di jalan sebenarnya Ini adalah pemandangan kedua Setelah tadi di opening kita sudah Di pemandangan sawah Nah ini pemandangan dari jalan ini Wih keren kan Sebenarnya kalau kita mau lebih bagusnya itu Masuk ke objek wisata lola ini langsung cuy Tuh kalian bisa lihat kan Pemandangannya kayak gimana Ini sebenarnya lebih cakep lagi Kalau misalnya awannya lagi di bawah tuh Oke kita naik secari-cari yang lain aja cuy Sebenarnya nggak ada jadwal keluar aku sekarang cuy Rencananya sih besok pagi-pagi Tapi karena ya Tiba-tiba ada mood aja Mau keluar Coba kita lewat disini Sebenarnya masih banyak tempat-tempat keren disini cuy Spot berikutnya ada disini cuy Ini namanya kayaknya Pongtora Kalau nggak salah Kita lanjut lagi Setelah ini Yang lagi hype-hypnya tuh Di White House tadi tuh Kan papan namanya ada di bawah tadi cuy Wah rame Rame disini cuy Tuh Rame banget cuy Banyak banget mobil disini nih Nggak dapet suasana kalau mau singgah disini Tuh diatas lagi Tuh diatas lagi banyak gitu tuh Lagi foto-foto semua Mumpung lagi libur kan Jadi pakai waktunya buat liburan Foto-foto Datang kita raja Oke next Disini ada view Ada patung Yesus Kristus disitu Jadi mohon maaf ya Aku nggak sih Nggak aku cuman lewat-lewat aja Siapa tau kalian tertarik buat datang ya silahkan cuy Tuh diatas dia tuh Keren kan Berdekatan dengan patung Yesus Kristus tadi Itu ada lagi Apa disini View cantik Pegunungan lagi disini cuy Ini namanya Dipomeli Pindan Kalian lihat sendiri disana tuh Aku juga nggak akan singgah Ini kayaknya udah deh Kita mau balik deh Aku mau putar balik Oke kita sudah putar balik Dan disini juga view dari patung Yesus Kristusnya tuh Keren cuy Sayang aja kita nggak bisa naik Tapi dari sini aja udah keren sih Ngapain lagi naik Kita juga nggak bakalan foto-foto Nggak ada yang fotoin kita Foto sendiri juga ngapain Nah ini tadi Dipomeli Pindan Aku udah kesini juga Disitu ada rekreasi tersembunyi cuy Tapi aku nggak tau masih bisa Diakses atau udah nggak bisa Soalnya itu kan dari bambut tuh Ada X-Max Mereka juga udah putar balik Mungkin lagi jalan-jalan juga cuy Jadi aku juga Penasaran tuh mereka sebenarnya mau kemana Mungkin mau naik kesini Tapi ini udah rame Ada yang lagi gaya di atas Ayo Terbang kali tuh Udah kita Numpang lewat aja Silahkan ini kemati aja ya cuy Tuh banyak banget tuh orang disini Tempatnya keren sih Apalagi kalau kalian mau nginap tuh Bangun pagi-pagi udah disuguhkan Sama pemandangannya Wow Kita balik lagi kesini Tuh keren Mantap cuy Sebenarnya pengen banget masuk kesana Tapi kapan-kapan deh Wih ada anjing Halo permisi Ini jalan masuknya ke dalam cuy Wah ini dia Spot terakhir Kalau kalian mau cari-cari tempat keren Di sekitaran world light cuy Tok tombi Mungkin kita lihat-lihat sebentar disini cuy Tapi kita gak masuk kan Aduh Tuh keren banget disini Bukan cuma pemandangan Ada pengen nginapan juga Kalau kalian mau nginap disini Oke itu aja hari ini cuy Jangan terlalu lama Nanti kalian bosan nontonnya Tadi sempat aku lewat disini cuy Tapi ada orang Jadi aku baru bisa Mampir nih Wih keren Kita mampir sebentar deh Wah cakep tuh Pemandangan kota Rantepao dari sini Oke cuy Ini kayaknya spot terakhir Sebelum aku balik ke Rantepao Jadi tujuan kita tuh kesana tuh nanti Tapi entah dimana tempatnya nanti Rumah kita kelihatan gak dari sini Aku gak tau Tapi pasti bagian-bagian situ cuy Tuh Ini gratis tempatnya Di pinggir jalan gitu Jadi kalau kalian Jalan-jalan kelolai Sempat kan Mampir disini cuy Tuh Spot gratis Tapi pemandangannya cakep Mungkin kalau pagi-pagi juga Disini cakep Kalau ada awan Jadi gak harus masuk Ketok Tombi Atau di Tongkonal Lempe Jadi kalau kalian Lagi kere-hore Dan Lagi Mau hemat biaya Alias Mau cari tempat gratis Ini kayaknya juga cocok cuy Alternatif nih Oke Kita sudah sampai di Rantepao ini cuy Perjalanan cukup jauh Agak ribet juga Jalannya panjang Capek Aku mau pulang deh Sebenarnya Aku rencana Pengen ketemu sama Reza Tapi Reza gak bales cuy Kalau aku terlalu lama di luar Nah takutnya nanti hujan Ini Lihat tuh Awan hitamnya udah bergerak dari sana Biasanya kalau Reza gak jawab begini Lagi ngantar orderan nih Tapi gak tau juga sih Semoga dia bales nanti di kolom komentar tuh Oke kita langsung aja pulang Aku udah capek juga nih Jadi kita langsung pulang istirahat Lanjut ngedit nanti Dan sebagainya Kerjaan rumah mungkin Oke mungkin video kita sampai disini dulu Sampai jumpa di konten berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax